Yang tiga ini sangat penting ya untuk dasar-dasarnya. Untuk gerak, untuk rotasi, dan untuk skala ini akan kepakai terus nanti tiap di pembuatan desain animasi. Desain 3D ataupun animasi. Karena di pertemuan kali ini materinya membahas tentang texturing object dari objek tiga dimensi. Kita kasih sebuah gambar atau tekstur supaya kelihatan lebih nyata nanti objek 3D-nya. Kemarin sudah dibahas juga ini mengenai tool modif-modifnya. Di sini ada, kemarin yang dibahas tentang yang geometri itu. Ada mulai dari box, spare, cylinder, dan seterusnya. Di sini sudah dibahas dan sudah ditampilkan juga di viewport-nya. Nah sekarang kita coba buat lagi objek tapi dengan ditambahkan tekstur di dalam objek tersebut. Nah, untuk settingannya kita samakan dulu ya semuanya biar nanti nggak bingung. Untuk di area viewport ini, kita ganti unit setup-nya ke meter. Masuk ke customize, di menu atas ini ada customize. Lalu unit setup. Di sini ganti ke meter. Kita coba membuat sebuah objek lagi dari silinder aja. Kita aktifkan dulu snap-nya. Click ini. Yang ada gambar tiga ini. Isi pointer mouse-nya. Ikuti grade ini. Klik tahan di sini. Klik. Lepas. Tarik lagi ke atas. Klik lagi untuk melepaskannya. Atau biar sama. Biar sama semua ukurannya kita coba ganti jadi 40. 40. Sudah ya. Biar lebih fokus. Kita ngedit di perspektif. Klik lagi di pojok ini. Untuk menampilkan layar penuh di perspektifnya. Satu viewport yang tampil. Untuk melihat karya dalemnya kita klik F3. F3. Biar gak bingung ini di tengahnya banyal. Tertek hashtag-nya di sini. Kita hilangkan aja. Hik-hikunnya hilangkan. Satu. Sudah. Iya. Sampai sini ya. Nah sekarang. Untuk. Memasukkan material editor-nya. Atau teksturnya. Kembalikan lagi nih F3-nya. Atau F4. F4 tuh. Wireframe-nya kelihatan tapi. Objeknya juga kelihatan. F4 nih. Kalau F3. Area. Area-area objeknya hilang. Kalau F4. Objek dan wireframe-nya kelihatan. Nah untuk mengeditnya. Kita klik kanan. Convert to edit poly. Kita coba buat. Kayu ya. Untuk masuk ke material editor-nya. Kita tekan M di sini. Material editor-nya muncul. Sudah ada tampil. Untuk teman-teman ada yang. Ini gak ada yang ngikuti gak. Kalau gue yang bingung. Pilihan material editor-nya. Gak seperti ini. Kita. Berubah di sini. Jadi compact ya. Asalnya gini nih. Kalau misalkan standar. Standar pas muncul material editor-nya. Seperti ini. Saya sama kayak gitu pak. Saya belum downgrade dari 2004 ke 2021. Modenya diganti ya pak ya. Modenya diganti. Jadi compact nih. Modenya diganti. Nah kalau misalkan. Materialnya masih besar-besar. Seperti. Tampilan dasar. Biasanya besar-besar tuh. Di option aja nih. Circle-nya ganti nih. Klik ini. Nanti. Biar banyak seperti ini. Iya pak. Benar pak. Iya. Untuk selanjutnya. Ke ini. Physical material. Untuk mengambil gambarnya. Gambarnya. Drive kita. Sudah tampil. Terus ke scanline. Ada gak scanline? Ganti materialnya ke standar. Standar leakage. Klik ini. Standar. Nah ini sudah standar disini. Bisa atau ada yang masih bingung? Saya gak ketemu scanline pak. Apa saya perlu download dulu apa ya? Iya pak. Scanline-nya yang mana ya pak? Oh gak ketemu. Berarti coba di ini dulu. Tekan F10 coba. F10. Udah? Oke udah. Udah. Terus ini nih. Dari render. Renderernya ganti. Ke scanline. Ya sudah pak. Sudah. Mas. Coba yang satu lagi. Ini. Di bawah. Design render nih. Ada? Ada-ada. Nah disana ganti juga. Yang disini nih. Oke sudah pak. Sudah. Sudah diganti. Oke. Kita coba sekarang masuk lagi ke material tadi. Ada gak scanline disini? Ada pak. Ada. Terus fluah jadi standar. Nah sekarang bisa ngambil tuh gambar yang dari luar itu. Dari drive-nya. Di diffuse nih. Ke diffuse. Diffuse. Terus. General aja nih. Bitmap. Bitmap. Ada general terus bitmap. Iya. Nah. Oh gambar. Kayunya belum ada ya? Kayunya nih saya share dulu. Biar sama semua nanti. GUN. Oke. 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 Terima kasih. Setelah saya kirim itu di midchatnya, biar sabar tidak ada. Setelah saya kirim itu di midchatnya, biar sabar tidak ada. Setelah saya kirim itu di midchatnya, biar sabar tidak ada. Terus klik ini, show material. Terus klik ini. Desain material. Sudah tampilnya di sini. Itu paling standar sekali di 3D, cara memasukkan material ke objek. Atau cara gampangnya bisa juga di drag di sini, klik tahan, langsung masukin ke objeknya. Sudah. Sudah. Masih bingung. Pak, izin kirim ulang material, Pak. Baru pindah ke komputer. Zoom-nya. Ilang gambarnya. Di WA aja tuh ya? Oh boleh. Di negropa ya. Oke. Bentar ya. Oh boleh. Welcome back. Welcome back?! Terima kasih Pak Dicoba dulu sampai tahap sini Kalau misalkan Udah semuanya ke tahap ini Kita lanjut Kita ngambil materialnya disini ya Bitmap Di bitmap global Eh di general Oke sudah Pak Itu standar di 3G mix tuh Seperti itu terus Kan nanti ada pertanyaan Kenapa kok atasnya Gambarnya masih Numpuk seperti ini nih Numpuk Bawahnya juga numpuk Nah itu Baru Baru tahap awal ya Jadi Cara Ini cara Memasukkan material Ke objektif Seperti itu dulu Ini drag wizard Terus kalau yang belum tampil Ini yang belum dicentang Berarti ini Cuk ke Modifier list nih Untuk mengatur Tinggi pendeknya material Tinggi pendeknya tekstur UPW map Klik ini UPW map Nah masih Gak betet beraturan Ini sekarang atasnya yang Yang lurus Pinggirnya gak Coba kita ganti Jadi silindri Nah seperti itu ya Kalau misalkan ini Masih Pendek Jadi Bisa diatur Disini Parameternya Nah seperti itu ya Selamat dasar Untung Masih gambar Di sebuah ocak 3D Gue ulang lagi Di material ini ya Biar gak bingung Masuk lagi Kesini Ceknya kita Ganti Tambahkan jadi 2 Ada satu lagi Disini Satu lagi Ganti Ganti Dicu Dengan hal, gitnap, klip doang disini bisa di drag juga bisa, atau misalnya intepaterial Kalau objeknya bentuk kotor, masuk ya langsung presisi, nah itu cara penggunaan tekstur atau material di objek 3D yang standar menggunakan UPWMAP UPWMAP Kekurangan UP ini hanya bisa dipakai di 3DMAX saja Terus bagaimana kalau misalkan kita kan kadang animator, 3D modeling, objeknya atau taruhlah kita membuat karakter tiga dimensi Terus teksturnya kita bisa ekspor-ekspor ke program develop kayak game, contoh kayak untuk Unreal, untuk Unity Itu teksturnya bisa di copy, bisa dibawa-bawa kalau menggunakan UPWMAP ini hanya untuk di 3D Nah untuk langkah selanjutnya Kita coba buat tekstur supaya bisa di ekspor ke mana-mana atau bisa dipakai untuk di beberapa tempat Contoh gini biar gak bingung Ini bisa disimpan dulu Terima kasih telah menonton! 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 satu objek 3D dengan berbeda-beda gambar atau berbeda-beda material contoh gini kita buat lagi silinder selamat menikmati coba potong tengahnya kan tadi pertemuan minggu kemarin sudah dijelaskan untuk tool selection ini sangat penting nih untuk detail remix vertex vertex itu yang titik ini garis-garisnya ini ya di NG ini garis-garis ini kalau oleh fontu yang ini isinya kalau klik satu semuanya ke klik kalau border apa ini border ya border kenapa gak berfungsi disini gak bisa di klik karena border itu menyeleksi area yang bolong untuk seleksi area yang polong ini gak kalau di klik ini kita gak bisa nyeleksi objek 3D nya karena belum ada area yang polong contoh saya coba bolongin lagi polongin satu klik si banyak seperti ini dengan control ya klik satu tekan control klik lagi klik lagi ini cara cara mengedit objek 3D nya ini udah masuk ke cara edit objek 3D dengan menggunakan ini edit ini klik sambil tekan control untuk menyeleksi beberapa seperti ini tadi X3 kalau kita tekan delete yang ini berfungsi buat diri ini bisa seleksi yang bolong ini dimana cara menyambungkan pair tag ini kesini 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 klik kanan connect itu itu untuk menyambung pair tag klik satu klik ujungnya klik kanan pilih connect kalau misalkan pilih sambung klik kemudian pilih kom konek klik ik Di snap tadi kita bisa memilih area yang mau kita kalau ini kan area area grade-nya yang yang otomatis ini pointernya ke sini kalau misalkan mau diganti tiga klik kanan dan diganti green-nya ini green point pilih kanan pilih vertex bisa vertex green-nya cuma dihilangin ini vertex-nya stepnya jadi begini aku perfect untuk mencukupkan udah kalau udah kalau udah coba snap-nya ganti ke vertex terus klik kanan pilih cut ke 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 bolongnya itu ke border ini klik aja area yang bolong ini kanan-tulik copy Hai jadi nutup lagi tapi ininya masih belum belum rata ya caranya untuk membuat rata tinggal tarik garis aja dari sini ke sini karena ini suratnya masih ngambil surat dari sini ke sini kita batasin aja dari sini atau di sini ya kelihatan di M4 karena objek dan wireframe kelihatan pilih konek lagi nah seperti itu bingung nggak sampai sini masih bingung saya coba ulang lagi kalau misalkan paham sampai sini kita lanjut kita coba lanjut dulu aja ya nanti kalau misalkan bingung kita coba ulang lagi nah itu cara ngedit objek kredit dengan menggunakan selection tool ini sekarang kita coba masuk ke material tadi kanan-kakak did use sini ini dalam karena ini masih satu material kita coba karena tadi ingin menambahkan lebih dari satu material dan bisa nantinya bisa di ekspor untuk ke program-program lain kita gunakan ini nih unread ini tuh kepake semua ke program nantreal maupun program-program game lain untuk suka bikin mode di game itu kayak GTA kayak base itu menggunakan ini nih unread ini untuk teksturnya ya bukan untuk programnya untuk tekstur untuk gambarnya dari unread ini kesini tampilan untuk kita nanti nempelin teksturnya disini karena ini masih satu pola satu bentuk kita coba kita coba pecah di unread ini Terus Open Pilih open up editor Di tengah ya disini Adanya di scroll dulu Terus nanti ada muncul ini Seleksi semua Cara inteleksinya bisa Pake ini nih Ada tiga seleksi juga disini Ada vertek Ada Ada Olicone Kita coba seleksi semua disini Link Untuk membuka semua ini ya Semua tampilan ini Supaya Ada di tampak depan semua Ini secara otomatisnya disini Mimpi Maaf Pilih yang box Ia akan kebuka semua Seperti ini tampilannya Lebih jelas Area mana Yang kita seleksi Coba Ditekan F2 Kelihat ini Area yang merah ini Yang kita seleksi Kita Kita nanti akan bedakan tampilan luar Ini tampilan luarnya Ini tampilan dalam Bisa nih Bikin custom aja bisa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pola untuk unwrapnya ya. Nanti kita bisa tambahkan gambar di sini. Ini untuk area luarnya. Nanti kita bisa edit di photoshop juga. Ini untuk atas-bawahnya. Ini sama juga nanti untuk bentuk-bentuk model, 3D model yang lain. Kalau misalkan sudah dipisah-pisah ini. Ini bisa di... Kita save dulu gambarnya. Setelah ini kita jadikan gambar dulu untuk acuan di photoshopnya. Atau bisa ini? Atau bisa ini? Ini kan masih bentuknya. Ini juga sebenarnya sudah kelihatan seperti ini. Cuma karena ini masih satu tampilan. buat teksturnya di photoshop dulu ya. Kalau udah hoki ini bentuk unwrapnya ini. di... 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 Biar nggak... Biar nggak rusak nanti unwrapnya. Kadang kita suka lupa edit-edit. Ternyata... Kerubah lagi unwrapnya nanti. Pola yang badinya. Makanya di... Ini aja. Digabung aja. Seperti ini. Ini... Kalaupun kita masukkan lagi unwrapnya. Ini... Ini. 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 Terima kasih. 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 ini Pak yang buat kayu ini oh iya iya di waya saya coba kirim besoknya saya kirim juga bentar stick that's good sudah saya kirim ya di waya di waya group untuk yang kayu-kayunya yang sebelumnya itu sudah ada di atasnya terima kasih ini ini tuh pembuatan objek 3D menggunakan objek geometri ini standar primitif ini yang tadi ya kita juga bisa menggunakan lain yang kemarin pernah dicontohkan juga contoh ini biar lebih gampang senapnya mengetikan dulu pgc redo objek yang ini yang sudah dibuat ini kita pindah ke coba coba buat kayu yang sama menggunakan spline ini tadi kan tadi kan pakenya ini geometri sekarang menggunakan garis nanti bebasnya yang lebih nyaman pakai apa tinggal pengimplementasiannya kita aktifkan dulu di bagian gripnya verteknya kita buang dulu klik 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 mudah artinya kita pindahkan ke tengah ini sumbu fcz kita pindahkan ke titik 0 caranya pilih ini selek move klik kanan oh ini dulu di kita klik ke sini lagi pilih ini after import kalau udah bentuknya seperti ini klik kanan di sini ganti semuanya aja tekanan mau narik sumbu dari tengah ini buat lingkaran ke sini jadi harus di tengah di bawah bisa di atas bisa yang penting sumbunya di tengah kemarin menggunakan lantai klik ini mudah tuh kita mau ketuk kaya juga kenapa ini masih hitam tampilannya hitam karena yang deteknya ini objek dalam berarti kita harus membalikannya klip klip normal nih kalau misalkan ada yang hitam gambarnya di klip aja bikinnya harus coba seperti ini bikinnya kita coba ulang lagi seperti ini untuk melihat dimensi seperti ini kan ALT sama scrollnya ditekan ya scrollnya tahan terus kebalikannya tekan P untuk ke posisi perspektif kalau posisi juga beraturan tekan C seperti ini kerennya coba ketengahkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seberapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi disini ini aku cobain aja disini depan belakang samping kiri samping kanan selamat menikmati yang teriap dari kiri nanti dipisah di kiri kanan itu ya tekstur ini tadi gimana caranya menggunakan material satu objek tapi materialnya banyak disini ini 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 tidak ini 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 untuk memasukannya kita coba kuning di seleksi dulu ada yang mana yang mau dikasih warna drag dari sini drag dari sini gitu kalau ke trial yang standar nggak pakai tekstur semuanya ke pakai dalam satu objek cara gunakan material oke sampai sini ada yang mau ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai sini bingung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak desain menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Pakai-pakainya efek lagi. Pakai-pakai efek lagi nanti. Untuk air. Untuk air, asap. Sebetulnya bisa juga menggunakan objek dari 3D-nya langsung. Kalau material itu untuk mempermudah saja sebenarnya. Untuk mempermudah kalau kita susah buat bentukan contoh kita mengejar bentukan sebuah rumah bikin jendela, bikin pintu bisa saja kan langsung dari 3D-mark gitu. Cuman nanti kalau misalkan sudah jadi ruahnya atau objeknya biasanya berat kalau mengejar dari dari objeknya semua gitu. Dari 3D-marknya semua. Makanya diakalinya pakai tekstur biar biar kelihatan kelihatan asli tapi nggak nggak menyita banyak banyak itu space-nya. Material itu hanya hanya untuk untuk mempermudah saja. kayak kayu nih. Kayu sebenarnya bisa dibuat dari 3D. Nggak harus pakai material gini. Cuman untuk nyiasatinya pembuatannya biar lebih mudah dan biar kelihatan real yang pakai material gini. kalau untuk malahan lebih kalau misalkan punya ide lebih atau ide unik untuk bikin sebuah model lebih bagus nggak pakai material dari objek 3D-nya langsung. Kayak kayak membuat karakter karakter 3D kayak membuat ininya otot-otot-nya seperti itu kan. Sebetulnya dibuat di 3D Max dibuat di 3D-nya langsung di software 3D-nya lebih bagus gitu. Lebih nimul hasilnya. Cuman karena nanti hasilnya jadi berat makanya diakalinnya pakai tekstur yang gambar otot gambar lopat tangan supaya lebih ringan file-nya nanti lebih-lebih ke ini sih kalau tekstur itu lebih menyiasati lebih lebih menyiasati objek 3D-nya supaya kelihatan real padahal dibantu sama tekstur seperti itu mungkin. contoh kan kayak di game-game itu kan game-game yang sekarang itu malahan nggak dibuat sedetail sedetail mungkin objeknya malahan yang dibikin detail dibikin detailnya itu dari teksturnya sendiri objek kledinya cuman kelihatan kotak-kotak-kotak dibentuk dibentuk-bentuk orangnya cuman yang didetailkan di teksturnya padahal sebenarnya bisa langsung dari 3D-nya dibuat detail kayak otot kayak kayak urat-urat seperti itu one ya berat berat-berat di rendernya nanti kalau misalkan dibuat game berat di gamenya pasti pasti berat banget makanya lihat kali ini pakai tekstur seperti itu mungkin ada lagi yang mau nanya atau yang masih bingung dengan dengan pembuatan objeknya atau yang baru install softwarenya yang nanti bingung cara penggunaannya tanya-tanya aja langsung di AWA juga bisa datang langsung ke sini juga bisa nanya-nanya aja kalau misalkan bingung nih yang kemarin sudah masuk ke materi texturing tapi baru nyesal program 3D-nya gimana cara mulainya tinggal tanya-tanya aja langsung gak apa-apa yang penting intinya paham tool-tool dasarnya terus penggunaannya dan penggunaan shortcut shortcut di keyboardnya juga kalau masih bingung tanya-tanya aja itu ya tadi ya anaknya tekstur tool sebetulnya ini juga objek 3D ini harusnya dibuat sedetail mungkin kayak urat-urat kayu ini harusnya dibuat dibuat bentuk 3D-nya alur perteknya kesini kesini itu kan nantinya pasti berat banget pasti pasti rumit juga bikinnya lama maksudnya jadi akalinya pakai tekstur gini cuman bentukan seperti ini bisa jadi kayu karena di akal ini pakai tekstur intinya gak gak harus pakai tekstur intinya jadi bisa dibuat sesuai pola atau keinginan sesuai keinginan kita gimana gimana kita mau bikinnya cuman resikonya resikonya nanti berat berat itu ya kalau misalkan satu objek aja gak apa-apa gitu gak akan terasa beratnya tapi kalau misalkan kita udah membuat satu environment kayak membuat satu satu scene video animasi atau apa pasti terasa banget berat di rendernya di editing ya mukanya di akalin akalin nya buat teksturnya yang dibuat sedetail mungkin bernah bernah bing bernah 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 Hai baik kalau misalkan enggak ada yang bertanya lagi mungkin kita sudah sih sudah aja ya sampai disini dulu untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan teksturnya cukup sampai disini dulu ya paling kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup WhatsApp juga bisa langsung jawab ring saya juga bisa gimana ada pertanyaan lagi nggak kalau nggak ada sini ya ya kita ketemu lagi di selanjutnya nanti pembahasannya minggu depan bahasanya masuk ke lighting kayaknya saya cek dulu nanti baik semuanya terima kasih kalau misalkan masih bingung atau yang mau ditanya-tanya langsung di jawab aja ya makasih semuanya ya saya tutup ya assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam 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 makasih pak ya sama-sama makasih juga ya ya Terima kasih.